Hai, balik lagi di LigaGameTV dan hari ini gue bareng Dimas. Hai, ketemu lagi sama gue. Yap, dari hari ini gue bakal ngajak kalian bahas top 5 tim CSGO dengan pendapatan mereka di 2015. Yap, bener banget. Disini kita bakal kasih tau sedikit informasi aja di mana 2015 ini hampir selesai nih. Dan gue sudah memberikan beberapa info tentang turnamen-turnamen yang bakal berlangsung di 2016. Nah, kita bakal review sedikit siapa aja sih 5 tim paling banyak mendapatkan uang di tahun 2015. Kira-kira siapa, Belle? Tebak-tebakan nih. Hmm, Fanatik. Udah pasti. Terus? Nafi. Nafi, boleh lah. Walaupun dia baru bangkit di akhir-akhir tahun ini. Terus? Virtus Pro? Oke, boleh. Terus? King Win? King Win, boleh. Terus? Hmm, apa ya yang terakhir ya? Annexel? Annexel, Annexel, Annexel. Oke, 5. Nah, disini gue bakal kasih tau tim-tim apa aja sih yang dapat kita mulai dari posisi 5 kali ya. Dari yang paling bawah, bottom 5-nya itu ada... Nafi, ternyata. Nafi. Tebakan dari Bele bener di sini. Dan Nafi sendiri di sini dapat berapa, Belle? 388.439.000 rupiah. Koh rupiah? Koh rupiah? Dollar ya? Jadi dia dapat dollar. Di mana achievement yang dia dapat beberapa di antaranya yaitu Star Series ke-13. Di posisi pertama yaitu 22.000 dollar. Betul. Dan Electric Sport World Club 2015 di posisi pertama dan dia mendapatkan 30.000 dollar. Lalu yang terakhir di Dreamhack Clutch Nafokan. Dia meraih second place dan itu 50.000 dollar. Oke, ya cukup banyak sih ya kalau menurut gue ya. Itu beberapa achievement yang dia dapat. Dan di posisi ke-4 ada siapa nih, Belle? Ada tuh, Team Question Mark. Ya, Team Question Mark ini mungkin teman-teman ingetnya mungkin TSM ya, Team Solo Meet. Di mana mereka keluar dari organisasi TSM dan mereka belum dapat sponsor dan masih menjadi nama timnya itu Team Question Mark. Dan di sini mereka dapat berapa, Belle? 467.421 dollar. Oke, naik hampir 100.000 lebih lah ya di sini dari posisi ke-5 nya. Di mana achievement yang mereka dapat itu di antaranya adalah? PGL CS GO Championship Series Kick Off Season di posisi pertama itu meraih 40.000 dollar. Lalu Frag Byte Master Season 4 posisi pertama 20.683 dollar. Oke, kembali ada. Di Vestige 2015 Stage 2 Final ada 40.000 dollar di posisi pertama. Dan PGL CS GO Championship Series Season 1 lagi di first place 40.000 dollar. Dan yang terakhir di Vestige 2015 Stage 3 Final itu di posisi ke-4 ya. Di sini dia dapat 25.000 dollar. Dapat 25.000 dollar. Sementara di posisi selanjutnya itu ada? Ada Virtus Pro. Oke, Virtus Pro ini salah satu tim lama juga di dunia CS GO. Mereka di sini masuk di urutan ke-3 di top 5 tim dengan pendapatan paling tinggi. Dapat berapa di sini, Belle? Dapat 505.683 dollar. Oke, di sini mereka itu dapat achievement di antaranya adalah? ASL One Ketawis di posisi ke-4 dengan 22.000. Mereka dapat terus SCA Season 18 Global Invite Division. Posisi 1 dengan 70.000 USD. ASL SCA Pro League Season 1 4th place di sini dia dapat 25.000. Cevo Season 7 Professional Division 1st place dapat 30.000. Kemudian? ASL One Colons di 4th place itu mendapatkan 22.000 dollar. Dan CEVO. C4 ya, di sini Season 8 Professional Division Finals. Dia dapat 1st place dan dapat 40.000. 40.000 dollar. Nah, itu nomor tiganya sampai di Virtus Pro. King Win nomor berapa tadi, Belle? Satu? I think one. Atau posisi 2-nya ada NXL? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Oke, kita langsung buka aja di nomor keduanya itu ada siapa, Belle? Ada NVUS. Ya, ada NVUS di sini dengan pendapatannya berapa, Belle? 517.738 dollar. Ya, cuma naik sekitar berapa ya? 15? Enggak dong. Kan tadi Virtus Pro itu 505 kalau nggak salah. Naik 12 lah. Naik 12.000 dollar di sini dari posisi yang ketiga yaitu NVUS. Di mana di sini beberapa Chief-nya apa aja, Belle? Gfinity Master Summer 1 di first place. 40.000 dollar. Ya. Kemudian ada Intel Extreme Master Season 10 di Gamescom first place dengan mendapatkan 45.500 dollar. Kemudian SL Once Colon second place. Dia dapat 50.000 dollar. Gfinity Champions of Champions first place dan 50.000 dollar. Nah, udah kelihatan nih empatnya. Dua, tiga, empat, lima udah kelihatan. Posisi satu, King Win apa yang NXL? Atau siapa nih? Antara King Win atau Fanatic? Masih kekeh sama King Win gitu ya. Dan ternyata ini dia posisi pertama adalah... Fanatic! Fanatic! Ini udah kayak nggak lain nggak bukan sih. Ini gua nggak ngerti gimana caranya 2016 nanti nggak berhentiin dominasinya Fanatic. Dengan datangnya si Dennis. Oke. Gua nggak ngerti lagi. Ini tim bukan orang. Ini bukan orang. Ini mereka nih alien kalau menurut gua. Spiderman mungkin? Tangannya 8. Iya, gitu lah. Pokoknya mereka tuh susah banget di kalahin di beberapa turnamen. Dan mereka tuh dapet berapa, Belle? Dapet 850.599 dolar. Oke. Dapet 850.150.150.150 lagi. Mereka dapet 1 juta USD. Ini pendapatan paling tinggi tim CSGO dalam 2015. Dipegang sama Fanatic. Dan achievementnya diantara lain ada apa aja nih, Belle? Dapet dari ESL One Catowise. Yup, Catowise. First place. First place. 100 ribu dolar. 100 ribu. ESL ESEA Pro League Season 1 Final. First place. Dapet 100 ribu. 100 ribu lagi. Kemudian ada di ESL One Cologne. First place juga di sini. 100 ribu lagi. 100 ribu lagi. Kemudian Phase It 2015 Stage 3 Final. First place lagi. Dan 100 ribu lagi. Dan ESL ESEA Pro League Season 2 Final. First place. First place lagi. Semua Turnamen Major CSGO di 2015. Hampir semua diambil sama Fanatic. Dan ini gue gak ngerti. Sekali lagi. Siapa yang bisa ngeberhentiin dominasinya Fanatic di 2016. Nah kalau... Oke. 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 Masih berpegang teguh sama ENXL. Amin. Siapa tau ENXL masuk dreamhack gitu ke ESL. Karena jalannya sebenernya kebuka sih buat tim-tim Asia gitu. Kita doakin aja tim Indonesia ada yang bisa. At least satu panggung sama mereka. Amin. 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 Nah itu dia nih Bell. Tim-tim dengan pendapatan paling tinggi selama 2015. Kan udah mau selesai ini 2015. Survive. Yap bener banget. So. Itu dia yang bisa kita kasih information. Sedikit information buat temen-temen CSGO di luar sana. Akhir kata kayaknya kita pamit undur diri dulu. Gue Dimas. Dan ada Bell ya di sini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah. Semuanya di bawah. Comment subscribe. Semua ada di bawah. Di bottom sana. Kalian boleh komen ke kita apapun. Karena itu membantu kita. Betul. Betul banget itu membantu kita. So. Kita pamit undur diri dulu. Di section kali ini. Sampai ketemu lagi di Liga Game TV selanjutnya. Bye bye. 2 2 Terima kasih.